Kalian ada pertanyaan kan? Ternyata yang nanya tuh banyak banget. Pertanyaannya nih emang nih, mau melamar Kak Amel boleh bun. Mama kan udah kayak susah pagi ngurusin anak kan lima juga, right? Like a strong, how do you say, like independent, like woman. Hai guys, come back again tapi hari ini special, special paket selor. Karena teman tidurnya bukan sama Andika, bukan sama pasangan-pasangan lain. Tapi sama pasanganku, darah dagingku, kecintaanku yang paling sulung. Yeay, siapa sih namanya? Nama panjangnya, orang pengen tau. Nur Amalia Putri. Nur Amalia Putri, so teman-teman Amel itu bukan karena dia di English, English-in malah jalaiknya. Memang dia bahasanya begitu tapi dia berusaha banget untuk ngomong bahasa Indonesia gitu loh guys. Oke ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram aku, ke DM Instagram aku waktu aku share. Eh guys, aku pengen bikin konten teman tidur nih. Ini kalian ada pertanyaan kata-kata yang nanya tuh banyak banget nih. Saking banyaknya aku juga jadi bingung tadi aku nggak bisa jawab semua ini aja kayaknya udah terlalu panjang banget tapi nggak apa-apa ya. Satu persatu ini pertanyaannya buat Amel. Amel, sesayang apa sih ke Papa Dika? Amel, kayak dari kan kalau Dika tuh udah sama mama dari dulu gitu terus ya udah urusin sama kakaknya dari bayi. Iya lah, oh iya udah saya say it ya. So, I mean, I can't know, X lebih udah jelasin kayak gimana Amel sayang apa-apa Dika karena udah jadi apa? Apa, kayak orang. Papa beneran yang udah papa. Papa beneran. Emang papa beneran namanya. Udah kayak figur yang udah dari dulu gitu loh yang udah taking care of us dari dulu. Iya dari kecil. Ya sayang banget loh karena udah dari, udah disitu for mama gitu, for me sama Kakara udah disitu buat Amel Kakara, Mama, Elea, Sahka sama si Seva gitu. So, of course I love him so much gitu lah gitu. Pertanyaannya nih emang nih. Sayang apa namanya anak sama orang tua pasti sayang gitu. Kakak Amel inget gak? Kakak Amel pertama kali kenalan sama Papa, Kakak Amel umur berapa? Enggak. 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 Umur 2 tahun. Iya pasti gak ya. Ya Amel tuh umur 2 tahun kenal sama Andika. Arah umur 1 tahun 3 bulan, Amel 2 tahun lebih lah hampir-hampir 3 tahun gitu kenal sama Andika. Dan memang ya, ya Andika tuh bapaknya Amel, Andika tuh bapaknya Arah, bapaknya Elea, Seva, Sahka. Makanya aku kalau kesel banget kalau misalnya ada orang-orang pertanyaannya, eh itu anaknya ini atau anaknya ini? Enggak. Andika tuh punya anak 5, Amel, Ara, Elea, Seva, Sahka. Aku punya anak 5, Amel, Ara, Elea, Seva, Sahka. Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, because we are family. Kita emang family, kita keluarga, jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang kocak gitu, tapi gak apa-apa, namanya juga bertanya. Oke, Amel pernah gak dimarahin Mama Uzi sampe keinget terus sampe sekarang? Pernah. Yang mana? Gara-gara apa? Kayaknya lebih baik, Kamel gak ngomongin. Gak apa-apa, dia ngomongin. Jangan, jangan-jangan. Itu lebih ke... Yang mana sih? Coba bisikin anak. Enggak, yang anak yang. Oh, so better gak diomongin. Oke, jadi gak apa-apa bukan-bukan tentang ininya, jadi pokoknya waktu itu di... Anak, kelas berapa ya? Tujuh. Kelas tujuh itu, ya namanya anak-anak kan lagi masa-masa pencarian jati diri terus. Tapi bukan Amelnya sebenarnya, jadi ada temen Amel. Gak usah disebutin ini siapa, pokoknya dia sempat chat. Yang menurut aku itu belum waktunya, belum umurnya. Terus, aku marahin Amel. Tapi sebenarnya di dalam chatting itu, Amel gak ada komentar apapun kan? Gak usah. Gak ada komentar apapun Amel, jadi di grup gitulah. Nah maksud aku tuh ya, ya namanya orang itu pasti rasa takut yang kenapa Amel gak live dari grup itu? Kenapa Amel tetap di situ? Amel bilang ya gak ada alasan buat live gitu. Jadi sebenarnya bukan marah. Karena Amel melakukan kesalahan, tapi karena temennya melakukan kesalahan, aku cuma marahin Amel. Kenapa lo gak live gitu? Tapi itu udah, kalau itu kan tentang orang lain, maksudnya kalau yang tentang Amel sendiri pernah gak marahin sampe Amel inget sampe sekarang? Gak ada. Gak ada. Benar. 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 Mau melamar ke Amel boleh pun. Tuh, mau melamar ke Amel boleh pun. Oh my God. Mau melamar ke Amel, buset masih lama, masih lama, masih lama. Mel, mama itu ke KRT, beneran baik apa gak sih Mel? Ada beda-bedain gak? You know IRT? Asisten rumah tangga like Mbak, Nisa. Oh, of course. Ada beda-bedain gak? No, of course not. I mean, either way, kan sebagai manusia, kita semua sama aja. I don't think we should treat anyone. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Ya. Gak lah apa-apa gak begitu. Gak ada beda-bedain kan? Ya. Katanya harus jujur, katanya beneran enggak kan? Hmm? Ini bukan karena anaknya yang ngomong ya guys. Ya, jadi aku kan kalau sering banget tuh dapet kiriman apa, kiriman makanan, kiriman apa. Itu Alhamdulillah kan berlimpah luar je kina. Jangan kan yang dikiriman dari teman-teman yang masak. Yang masak aja dulu kan? Kita gak pernah beda-bedain kan? Masakan di depan sama di belakang kan? Hmm. Kita di depan masak tempe, belakang masak tempe. Di depan masak daging, belakang masak daging gitu. Ke anak-anaknya, mama papa ada ngebeda-bedain gak sih Amel? Tolong jujur ya. Hmm. Kalau ngebeda kan karena Amel sama Wakanda tuh udah tua. Mungkin in time. Bukan tua. Mungkin kayak udah umurnya tuh udah lebih ini daripada. Ya, iya. Dari dewasa daripada adik-adik. So, bukannya ngebedain tapi kayak. Ya gak dibedain gitu. Tapi cuma kayak si Elia sama Seva sama si Tata masih lebih kecil ya. Agak apa sih. Jadi sesuai porsinya. Iya. Sesuai umurnya aja gitu loh. Sesuai umurnya. Karena dulu waktu zamannya Amel sama Aras segede itu juga. Iya. Sama aja kalo kita umurnya seeling sama sisya apa sama Sisa kan ya sama aja sih. Sesuai umurnya aja disuai umurnya doang. Jadi gak ada yang ngerasa dibedain-bedain? Atau. Tidak. Nanti pas kuliah maunya di universitas yang di Indonesia atau di luar negeri? Hmm. Okay. Kata papa Amal boleh keluar lagi, tapi karena mama punya masalah penyakit. Apa masalah penyakit? Mama tuh gak bisa jauh-jauhkan sama orang. Sama orang atau sama anak? Sama keluarga. Bukan sama orang, sama keluarga. So, Amal sama Uga Kara sama yang lain gak boleh kuliah di luar negeri. So, Amal kayaknya disini aja. Disuruhnya disini. Gak sih, sejujurnya. Mama aku gak tau sih temen-temennya aku tuh gak tau nantinya. Amal bahkan aku rela lepas untuk luar negeri atau enggak. Tapi memang aku kemarin tuh, aduh gimana ya kalau jauh-jauh dari anak gitu. Karena memang aku tuh gak bisa jauh-jauh dari anak gitu. Kalau misalnya sama suami, okelah suami mah. Karena bukannya aku tidak mementingkan sosok Andika tidak. Kalau gak ada Andika gak akan ada anak-anak. Intinya kan gitu. Jadi aku memang sangat menyayangi suamiku. Tapi kan Andika juga udah kayak misalnya ada kerjaan dimana, dimana aku udah biasa. Kalau sama anak-anak kan gak pernah. Dan mungkin memang kan aku belum terbiasa gitu loh. Mungkin karena itu aja. Tapi kalau misalnya boleh milih sebenernya aku pengen menghilangkan perasaan takut aku gitu. Ya udah lah aku, aku percaya Allah akan menjaga anak-anak aku dimanapun anak-anakku berada. Sebenernya kan kayak gitu. Cuman rasa begitu menyayangi anak-anak tuh bikin aku tuh. Wuh, kalau jauh gimana? Gak usah keluar negeri kalau mereka waktu itu sekolah belum ada Covid aja. Kakak lagi gimana? Misalnya dari sekolahan ke Jogja kemana aja kan. Mama deng 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 deng. Gitu. Jadi ada saat, ntar disana makanya gimana. Aku gak boleh kayak gitu, Karena pada akhirnya anak-anak aku ini akan hidup dengan keluarganya. Anak-anak aku akan berumah tangga. akan mandiri aku pelan-pelan harus melepaskan sedikit demi sedikit jadi kalau tanya sekarang rela gak ngelepasin enggak tapi itu aku gak tahu kalau dua tahun lagi dia udah lulus sekolah terus dia apa harus kuliah di luar negeri misalnya harus dilepas ya udah cuman kalau sekarang tanya tuh belum siap gak tahu nanti jadi tuh dia kata malas juga ke luar negeri jadi gak usah ya gak tahu deh gak tahu lah nanti kalau masalah sekolah di luar negeri ataupun Indonesia aku gak tahu kita lihat aja semoga akunya bisa berubah untuk melepas dan Amella kan masih masih dua tahun lagi Amella terserah dia mikir kalau masalah biaya mau istilahnya kepala jadi kaki-kaki jadi kepala namanya orang tua pasti akan berusaha sebaik mungkin mencari biaya buat anak-anaknya tapi masalah perasaan aja yang aduh gitu loh emang emaknya nih Melo iya loh what is Melo Melo tuh terlalu bawa perasaan like oh gitu Amel ada pressure tersendiri gak sih jadi anaknya artis karena kamu gak tahu punya sosial media no not really tapi enggak sih not really no karena belum punya Instagram kalau kamu belum punya Instagram Amel akan ngerasanya pressure jadi anak mama papa jadi aman-aman aja ya ya oke gimana caranya ngajarin anak jaman now untuk tampil apa adanya gak neko-neko kayak anak artis lainnya yang mendok mendok makeup hahaha berarti ini perpanyakan ke aku ya aduh gini anak-anak itu pasti mencontoh dari orang tua dari lingkungan sekitar dari apa yang dilihat dari apa yang ditonton pasti tapi yang paling gampang dia lihat adalah dari orang tuanya pasti nah kebetulan mungkin anak-anak aku aku kan di rumah juga jarang yang makeup tebel apa kayak gitu atau lagi pas acara aku tuh jarang banget mungkin ya ini mungkin jadi anak-anak mungkin tidak melihat sosok itu di di aku which is ada gak baiknya ada baiknya gitu gak gak baiknya adalah pada dasarnya perempuan itu harus bermake up harus cantik tapi baiknya mungkin karena umurnya mereka juga masih segini mereka tuh sangat kalau dibandingin sama anak-anak yang lain memang mereka tuh ketinggalan zaman banget gak gak yang makeup makeup gitu ya kak gak makeup pakaiannya juga sesantai itu mama ngajarinnya gimana sih ini pertanyaannya ke mama kan apa yang diajarkan ke Amel anak-anak mama ngajarin apa sih mama nyuruh-nyuruh gak sih kakak jangan makeup kakak makeup mama nyuruh-nyuruh gak sih enggak enggak jadi 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 ledit flow aja kan enggak sih gak terlalu peduli kalau gitu iya aku sih aku sih gak terlalu peduliin gitu maksudnya untuk yang kakak harus makeup paling ini kalau ada acara kalau ada acara aku 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 tapi aku gak pernah nyuruh kakak harus pakai ini-nya begini enggak 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 kan mama aku cuman mama cuman bilang kak yang rapihan ya rambutnya disisir kalau kakak bisa mukanya pakai makeup pakai makeup tapi pada akhirnya gak pakai makeup juga kalau makeup sih dibeliin juga kan kak iya kak kak kare misalnya minta iya yang kak kare suka minta tapi kak amel juga punya kan kayak pencipta bulu mata, mascara gitu-gitu tapi gak pernah dipakai ama ngambil dari mama iya tuh diajak ngambil dari mama dari kamarku jadi emang aku gak pernah nyuruh-nyuruh maksudnya gini loh aku kalau aku tuh berkaca dari hidup aku ya dulu itu sama Umi mamaku tuh gak pernah nyuruh aku makeup aku tuh baru kenal makeup aja pas kuliah tingkat berapa gitu baru mulai kenal makeup itu juga gara-gara ngeliat temen-temen aku pada pakai makeup baru tuh aku belajar pakai eyeliner belajar pakai alis kebetulan alis aku udah gondrong jadi juga gak terlalu yang gimana-gimana nah itu tuh aku aku adaptasi ke anak-anak aku aku gak pernah ngajar-ngajarin mereka tapi misalnya ternyata mereka suka misalnya nih tiba-tiba ntar Elia atau Seva suka udah umur berapa pakai makeup ya biarin aja gitu itu aku gak pernah ngelarang ngelarangan sih tuh biarkan saja mereka tumbuh menjadi apa adanya mereka tanpa ada larangan toh gak ada yang terlalu gimana-gimana juga gitu jadi aku gak ada gak ada kiat-kiat khusus sih biar mereka gak berminat Amel ungkapin perasaan sayangnya ke mama kayak apa ya kok susah banget sih kayaknya ke mamanya lagi ke papa kayaknya lancat ya kan sebagai mama ya mama kan udah kayak susah pay gitu ngurusin anak kan 5 juga right udah kayak kayak udah 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 kayak kayak udah kayak udah kayak 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 udah kayak 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 udah kayak 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 udah kayak 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 Ayo mahal banget. Biaya makanan, biaya baju, biaya sekolah, biaya rumah gitu-gitu. So like doing that while sambil kerja and like dealing with family. I think it's really really cool. Terus it's like really, apa kayak salah satu like definition of really like a strong, how do you say, like independent like woman. Not only like a mom, tapi like a woman you know. So like itu, like I find that, buat Amel ya, it's really, how do you say, like admirable. I don't know itu bahasa Indonesia, tapi something like yang bisa dibanggain gitu loh. So ya, tapi Mel tau gak kenapa Mama bisa gini, ini sih sharing aja ya. Kadang-kadang orang di luar sana, gila loh jadi kaos itu hebat banget, hebat banget. Sebenernya aku gak hebat. Sebenernya yang hebat itu tuh karena aku mempunyai anak-anak yang sangat luar biasa. Sebenernya sih itu. Anak-anak aku ini sangat ngebantu aku banget. Nah, untuk aku tuh gak banyak pikiran, gak stress. Anak, bukan anak yang ada Amel ya. Bukan hanya Amel. Amel, Ara Elia Seva sama Saka. Insya Allah Saka juga jadi anak yang baik. Mereka ini baik-baik banget. Aku tuh gak punya, aku tuh gak perlu effort besar untuk misalnya, Amit-amit, maju belam jaliknya jangan sampai ya. Ya Allah jangan sampai. Untuk misalnya anak-anak aku tuh bikin-bikin masalah apa. Terus aku yang sampe stress itu gak. Jadi mungkin yang Amel bilang tadi tuh karena anak-anaknya tuh juga baik gitu. Aku punya suami yang sangat baik, bertanggung jawab, punya anak-anak yang sangat luar biasa. Terus mungkin karena orang tua kita juga berempat. Umi, Om, Umi, Umi, Kai, Oma, Opa semuanya sehat. Jadi aku tuh gak punya beban untuk berpikir panjang, berpikir berat. Ya itu tadi sebenernya. Jadi bukan karena aku tuh hebat, superwoman dan lain-lain tidak. Tapi karena aku punya keluarga yang hebat. That's my girl. Ini, ini, ini beneran. Kalau Papa Andika itu dirumah suka marah gak sih? Atau pendiem atau rame orangnya? Kalau Papa Andika itu dirumah tidur rame sih. Soalnya karena kerja gitu. Itu jadi capek. So kita gak ada yang ganggu juga sih. Soalnya kasian. Kerja-kerja jadi pulangnya malem. Jadi kita sebagai keluarga ya biarin tidur aja. Tapi kalau jalan biasanya Papa tuh gangguin kita gitu. Iseng-iseng juga. Isengin orang, isengin kita. Jadi biasanya sama duduk aja gitu tiba-tiba di. Tapi kalau tiba-tiba di depan sampe Papa, Papa nyetir. Apa ngeliatin mobil bagus. Wah itu mobilnya bagus. Terus kita ngomongin nang mobil gitu loh. Because you know. Ada yang minta hadiah. Bentar lagi minta hadiah mobil katanya. It reminds ya. Papa pendiem tapi suka ngisengin orang. Tapi ngisenginnya tuh lebih ke keluarga gitu. Kalau ini kayaknya Papa lebih diem sih ya. Iya. Kalau sama orang baru. Makanya kadang-kadang tuh orang-orang yang gak kenal sama Andika. Gila Andika sombong. Padahal sebenarnya bukan sombong. Introvert. Introvert. Andika tuh introvert. Terus dia itu gak bisa langsung. Kayak kalau aku nih. Kalau mama kan yang ketemu orang baru. Hei. Gitu-gitu kan. Iya. Mama tuh aku tuh kayak petasan. Cucu-cucu gitu. Kalau Andika tuh lebih diem. Makanya. Kita tuh kebalik banget. Jadi kalau misalnya Andika di rumah tuh. Dia bisa sangat santai anak-anaknya. Tapi kalau di luar ya diem lagi. Diem emang-emang begitu orangnya. Gitu. Amel. Jujur. Bihanas kata dia. Seper. Emang beneran. Mama Usi itu. Seperhatian itu. Masih tau sih. Emang bener mama Usi itu. Seperhatian itu. Sama anak-anaknya. Jujur ya. Mungkin. Mungkin orang nih. Kan. Yang didiat. Sangka ini. Mama fake kali ya. Coba Amel. Ngomong nih. Mumpung ada Amel. Nih. Bukannya. Ya. I mean. Kalau. Waktu itu kan. Karena pernah sakit. Kayak. Radeng atau belum. Mama langsung. Bawa ke dokter. Sama. Radeng pil gitu aja. Mama langsung bawa ke dokter. I don't know what to see. That thing. Mama. In general itu udah. Sakit. Batuk aja dikit. Udah dikasih obat. Digicelin obat. Gila. Takut. Takut sakit. Vitamin. Iya. Setiap hari diingetin. Vitamin. Vitamin. Karena udah pada gede-gede gak mungkin. Kayak Elia Seva. Kalau Elia Seva kan. Ayo. Papa juga gitu ya. Ayo. Papa masih gak minum tadi. Papa gak minum. Kalau gak ada. Kalau aku gak gini-gini. Nah. Kalau Ara sama Melka. Udah obat. Udah. 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 Iya. Mamanya masih suapin. Mereka malah gak pernah disuapin. Ikan aja di tulangnya. Iya. Ikan aja tulangnya dicopot-copotin tuh Andika. Sebenernya balik lagi gini. Namanya orang tua pasti perhatian sama anaknya itu pasti. Mau aku mau orang tua di luar sana mau dengan status serata kehidupan apapun pasti akan perhatian sama anaknya. Jadi mungkin yang dibaksa sama temen-temen jangan-jangan cuma di kamera aja gitu. Iya. Aku sih bukan. Mama sih. Bukan hanya sama anak-anak doang ya. Semuanya. Mama sampai serius loh. Kalau Mbak gak minum kita kan mau di pecah. Iya. Aku sama-sama gitu. Pokoknya kalau Mbak gak minum vitamin. Mama aku pecah tak begitu. Saking aku ngomelnya. Karena aku nyiapin vitamin. Tapi kadang-kadang. Mereka suka gak pada minum. Kan aku kan gak mau mereka sakit. Aku gak mau mereka. Apalagi mereka kemarin sempat kena covid apa. Jadi aku gak bawa. Bawa ke anak-anak. Vitamin. Ke Mbak juga vitamin. Sampai pas kemarin aku lihat vitamin masih penuh aku. Aku ancam. Kalau gak minum aku pecah. Aku gituin. Akhirnya minum terus semuanya. Pada takut. Mel, emang suka ketemu Bapak Sugian? Ini beneran. Karena sibuk jadi belum sempet. Tapi emang suka ketemu gak? Ditanya. Minum. Ya berapa. Reims beberapa bulan sekali kira-kira biasanya. Dua tiga. Dua tiga bulan sekali ketemu. Malah. Papa Sugian sering kesini gitu. Sering kesini kalau tiga bulan. Dua bulan sekali. Dia biasanya. Dek. Manggil aku kan. Dek. Mau ke rumah ya. Apa. Ijin juga sama Mas Sugian. Sama Mas Andika. Terus nanti aku juga ngomong sama Andika. Kalau Andikanya ada ya. Bener-bener ditemuin. Gitu. Dan hubungannya tuh baik banget ya. Papa Sugian, Papa Andika. Baik banget. Jadi you have two father. I mean. Iya. 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 Bonus gak apa-apa kan. Jadi sayangnya banyak. Masih ada. Keluarga di. Sebelas itu. Di sebelas ini juga ada. Masih banyak. Yang ambil anak paling tua. Iya gak apa-apa kan. Tapi happy kan. Iya. Iya. Oh. Aduh happy dia. Kemarin aja kita ketemu sama saudaranya Papa kan. Iya. Sama adek-adeknya Mas Sugian. Kita ketemu. Jadi berarti apa? Tante ya. Tante. Tantenya. Ketemu ya memang baik banget hubungannya. Jadi kalau di luar sana. Menganggap ada ini nih. Gak ada. Emang kita baik-baik banget. Sering banget. Iya. Dulu kan Amel lagi pas awal-awal kan juga. Ngecilnya juga di Kalimantan kan. Jadi. Bulat balik. Terus. Amel pokoknya di. Udah umur berapa tuh. Baru full di Jakarta. Oke. Amel. Amel. Elea. Sefa. Ara gimana sih sifatnya. Mau disingkatin tuh. Satu persatu. Elea gimana sifatnya. Menurut Amel. Uff. Amel ngerasa terpaksa gak kalau mama. Kakak temerin mama. Shooting gitu. Kakak terpaksa gak. Ga mau masuk. Gak mau suka. Gak mau suka. Apa yang dilarang sama usia. Kamel inget. Pacaran udah boleh belum. Kalau itu. selamat menikmati